Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Pemirsa tentunya anda Masih bersama channel Bankumis Berbagi Media Surat Desa Indonesia Dan perlu kami informasikan Hari ini Bankumis sengaja hadir Di kawasan Dunia Pendidikan yaitu Di SD IT Yang sempat viral Beberapa hari kemarin Berita terkait Pemulangan tiga siswa Yang konon tidak bisa Atau tidak bisa melunasi Biaya administrasi SPP Dan administrasi lainnya Terpaksa ketiga siswa akhirnya Dituarkan dari sekolah ini Dan hari ini Bankumis akan Mengikuti Konferensi pers hak jawab Atas pengulangan Secara paksa tiga siswa Karena Tunggakan SPP Dari Kabupaten Pandenglang Provinsi Banten Channel Bankumis Berbagi Bersama Media Surat Desa Indonesia Mengabarkan Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Pada kesempatan pagi hari ini Kita dapat berkumpul Bersiluat berakmi Diberikan nikmat pekat walafiat Dalam acara Konferensi pers hak jawab Atas pengulangan Pengulangan Secara paksa Tiga siswa Karena Tunggakan SPP Baiklah Bapak Ibu Hadirin semuanya Isinkan saya memperkenalkan diri Saya Fitriya Priyanti Untuk saat ini Menjabat sebagai Kepala Sekolah SDI Tejma Di sebelah kiri saya Ada Bapak Halimu Leono MPD Beliau Menjabat sebagai Divisi Pendidikan Umum Sekolah Islam Terpadu Ijman Lalu ada Bapak Yadi Hariyadi Pelaku Kesekret Kereta Umum Hiayasan Islam SDI Di sebelah kanan saya Ibu Ambarat Madiani Sebagai Bendahara SDT Ijman Dan Di sebelahnya Ada Ibu Mianur Amalia Sebagai Bendahara Harian Hiayasan Islam Sampai Sabot Baiklah Saya ucapkan terima kasih Kepada Rekan-rekan Semua Yang sudah dapat hadir Dan Meluangkan waktunya Untuk Bersama-sama Kita Mendengarkan Secara langsung Hak jawab Kami terhadap Atau atas pemberitaan Yang sudah Ada di media Untuk selanjutnya Kami Akan memperkenalkan Lawyer kami Yaitu Bapak Rudi Muhtar Yang pada pagi hari ini Akan Merilis Hak jawab kami Atas berita Yang sudah Berada Baik kepada Bapak Rudi Muhtar Kami Persilakan Terima kasih Bu Fitri Assalamualaikum Wabarakatuh Semuanya Terima kasih Juga buat Kedengeran Kedengeran gak Suara saya Halo Bu Fitri Suara saya Kedengeran Jelas ya Terima kasih Juga buat Rekan-rekan NVIDIA Yang sudah Menyempatkan Waktunya Hadir hari ini Sebenarnya Hari ini Memang direncanakan Anderiklah Tapi karena Kondisi Kesehatan saya Tidak Mungkin Hati David Maka Diputuskan Saya menyampaikan Ini melalui Ibris Serta Jum Mungkin Ini Perkataan Waktawan Untuk Konversi Pers ini Kita bagi Dua sesi Sesi pertama Saya Bacakan Konversi Pers Berserta Menunjukkan Diterkaitnya Sesi kedua Nanti Para Media Dan Waktawan Diperkenalkan Untuk Melakukan Tanya-jawab Secara Langsung Dengan Pihak Kayasan Maupun Pihak Sekolah SDIT Isma Oke Nanti Kalau ada yang Pergelas Setelah Membaca Persilis Bisa Ditanyakan Oke Saya Bacakan dulu Ijin Berapa Pak 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 Siaran Pers Terkait Dengan Tanggapan Sekolah Dasar Islam Terkadu Isma Mengenai Berita Viral Pemulangan Secara Puksa Tiga Siswa Sekolah Dasar Islam Isma Dikarenakan Penggalkan BR sekolah Pandeglang 1 November 2024 Perlu kami Sampaikan bahwa SDIT Isma Merupakan Sekolah Swasta Yang berada Di bawah Perlukan Yayasan Yayasan Islamic Center Erwansan Yang pendanaan Untuk operasional Pegiatannya Berasal dari Pembiayaan Yayasan Maupun Pembiayaan Secara Mandiri Dari Orangku Siswa Mengingat SD SDIT Isma Merupakan Sekolah Swasta Selain itu Memang Terdapat Dana Operasional Sampai Pendidikan 2 SP Dari Dinas Pendidikan Meskipun Jumlahnya Tidak Signifikan Sebagai Sekolah Swasta Yang Hapis Dibiayai Secara Mandiri Tentunya SD IT Isma Memiliki Aturan Sekolah Pembiayaan Maupun Pembayaran Di pendidikan Yang Wajib Ditaati Oleh Semua Pihak Termasuk Oleh Orangku Siswa Mengenai Kewajiban Pembayaran Sekolah Ini Juga Telah Di Ipokan Pada Orangku Sitwa Pada Saat Penerimaan Siswa Selain Itu Pihak ISM Memberikan Keringanan Bihak Pendidikan Berupa Potongan Terhadap Anak Gawai YCH Yang Disekolahkan Di SD IT Isma Kami Tampilkan Bukti Satu Tentang Kebijaksana Pemotongan Biala Sekolah Nah Kebijaksanaan Ini Juga Berlaku Bagi Tiga Siswa Yang Belah Di Pelantang Oke Lanjut Perlu Diketahui Bahwa Ayah Tiga Mata Siswa Yang M Fajar Atala M Paras Atila Azza Dan Fatan Atapagadi Ratulanya Bernama Saudara Mahathat Yang Yang Merupakan Kepala DPSI Umum YCH Pada Periode 25 Agustus 2019 Sampai Dengan 12 Januari 2024 Dan Ibunya Saudara Saudari Devi Fitriani Merupakan Benda Haram YCH Periode 20 Juli 2018 Sampai Dengan 23 Januari 2024 Pada Bulan Maret 2024 Ketika Yayasan Melakukan Audit Keuangan Diketahui Bahwa Ketiga Anak Dimaksud Saudara Muhammad Mahathat Ketiga Anak Dari Saudara Mahathat Dan Saudari Fitriani Yang Bertatus Sebagai Situa Di Kola Milik YCH Masih Terdapat Punggakan Pembayaran Baya Pendidikan Termasuk SPP Baya Pendantaran Ulang Dan Lainnya Total Punggakan Yang Dibayarkan Oleh Saudara Mahathat Dan Saudari Diri Fitriani Untuk Ketiga Anak Tersebut Adalah Sebesar 42 Juta 900 73 385 Ini Tampilkan Diktinya Jadi Dari Ketiga Anak Itu Yang Pertama Adalah M Fahita Atalah Pembayaran Ada Tunggakan Sebesar 13 Juta 532 845 Pembayaran Untuk Anak M Faras Atila Ada Berapat Tunggakan Sebesar 16 Juta 984 290 Rupiah Untuk M Patan Akra Fagadi Berapat Tunggakan Sebesar 12 Juta 456 1250 Rupiah Sehubungan Dengan Adanya Tunggakan BNBD Tersebut SD Ini Telah Berupaya Untuk Mencari Jalan Keluar Menyampaikan Jalan Keluar Untuk Menyelesaian Masalah Ini Dengan Menyampaikan Pemberitahuan Yaitu Pada Tanggal 18 Maret Tanggal 22 Tunggakan 18 Maret Sudah Beritahuan Kemudian Kembali Berturat Tanggal 21 Maret 24 Guna Pembahasan Penyelesaian Masalah Tunggakan Mau Ditampilkan Namun Surat Dimasuk Tidak Pernah Mendapat Anggapan Dari Orang Dua Sifat Dalam Hal Ini Saudara Mawantahat Dan Saudari Devi Fitriani Ya Oleh Karena Hal Terut Ya Kami Dari Pihak Sekolah Telah Melakukan Beritahuan Penonaktifat Penonaktifat Sekolah Pada Tiga Sifat Tersebut Melalui Orang Ketuanya Tanggal 25 Maret 2024 Jadi Saudara Saudara Tunggakannya Ini Kalau kita Lihat Mau ditampilkan Itu Dari Tahun 2019 Ya Dan Ini Sudah Berkrotes Jadi Tidak Ujuk Ada Tunggakan Dalam Saat Yang Betat Tapi Ini Dari 2016 Nah Setelah Adanya Pemberitaan Penonaktifat Tersebut Saudara Muhammad Mahat Dan Saudari Devi Fitriani Mengajukan Pengaduan Beberapa Pengaduan Pada Dinas Pendidikan Dan Olah-olah Raga Dikora Pandeglan Klarifikasi Mau ditampilkan Buktinya Jadi Sudah ada Mediasi Dan Klarifikasi Di Dikora Pandeglan Juga Juga Di KPAI Berdasarkan Mediasi Tersebut Saudara Muhammad Mahat Dan Saudari Devi Fitriani Tetap Memiliki Kewajiban Untuk Melunasi Biaya Pendidikan Yang Tunggak Jadi Dikora Sudah Menyatakan Ada Tagian Yang Mesti Diselesaikan Bahwa Sampai Dengan 22 April 2024 Dimana Pada hari tersebut Ketiga Anak Saudara Muhammad Ahab Dan Saudari Devi Fitriani Tetap Sekolah Untuk Mengikuti Acara Halal Biaya Walaupun Tidak ada Pembayaran Atau Penyelesaian Pembakan Biaya Pendidikan Dari Anak Tersebut Dan Belum Ada Tengata Aktif Kembali Ketiga Silah Tersebut Oleh Pihak Sekolah Jadi Ketika Acara Bilayani Tetap Diterima Dengan Baiknya Namun Untuk Menegakkan Aturan Kita Mengundang Kedua Orang Persiswa Tersebut Untuk Menjemput Anak Anak Namun Mereka Tidak Bersedia Sehingga Untuk Menegakkan Aturan Dan Menghilang Keteguran Sosial Dari Pihak Orang Persiswa Lainnya Pada Hari Itu Juga SDI Memulangkan Mantan Siswa Nama M Faiza Atala M Faras Atila Adza Dan Fatat Atal Gaji Ke rumahnya Ya Karena Orang Tuanya Tidak Mau Menjemput Sudah Diinformasikan Maka Dikulangkan Ketika Selesai Atara Halal Bia Halal Jadi Jadi Bukan Pada Dalam Belajar Pengajar Seperti Berita Yang Berkembang Liat Setelah Sejauh Ini Pemulangannya Pun Dilakukan Dengan Kara Pasif Tanpa Ada Pasan Sekali Sama Sekali Dan Menggunakan Mobil ISM Dengan Dijampingi Oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Dan Dua Orang Guru Mengantarkan Sampai Ke rumahnya Dan Kepada Orang Tuh Mengirimkan Surat Pada Pihak Olah Untuk Mengeluarkan Data Pokok Pendidikan Atau Dapodi Ketiga Dilo Tersebut Dan Kita Dari Pihak Yayasan Sudah Menanggap Pihak 25 Aprober 2024 Bahwa Saya Tanggapan Itu Dengan Alapasan Yang Jelas Buktinya Namun Proses Pemindahan Atau Kelepasan Dapodi Ketiga Pemud Tetap Dilakukan Oleh Dikpora Ya Kalau Memang Diberita Itu Dilakukan Alimu Masih Ya Tapi Secara Otoritas Itu Dilakukan Di Dikpora Tanpa Dilakukan Kvalidasi Mampu Diberitasi Kepada Pihak Yayasan Mampu Pihak Kepola Sehingga Pertanggal 28 Oktober 2024 Dapodi Ketiga Situ Dimaksud Telah Dilakukan Mutasi Tanpa Ada Pelunasan Penggatan Biaya Pendidikan Ada Hal lain Yang Perlukan Ditegaskan Dan Sampaikan Selain Pemulangan Situ Tersebut Telah Terjadi Penggelapan Dana Oleh Saudari Depi Fitriani Perlu Diketahui Bahwa Saudari Depi Fitriani Yang Saat Itu Masih Menjabat Pendahari Yayasan Telah Melakukan Penggelapan Dana Kabupan Siswa TKIT Taman Anak Padu Dan Eti Isma Periode Kebulan Agustus 2023 Sampai Desember 2023 Sebesar 232 Juta 154 Ribu Rupiah Mohon Ditatirkan Buktinya Kami ulangi Ya Bahwa Saudari Fitriani Ketika Menjabat Pendahari Layasan Telah Melakukan Penggelapan Dana Tabungan Siswa TKIT Dan SDIT Periode Bulan Agustus 2023 Sampai Desember 2023 Terbesar 232 Juta 154 Ribu Rupiah Ini Buktinya Kami Tunjukkan Disini Coba Dilari Dilari Buktinya Buktinya Biar Buktinya Bisa Paham Untuk SD Atas teman Sebut Pihak Sekolah Sebenarnya Telah Berusaha Menghubungi Saudari Depi Fitriani Untuk Bertanggung Jawab Dan Mengembalikan Dana Tabungan Siswa Tersebut Tau Tunjukkan Buktinya Jadi Komunikasi Sudah Dilakukan Buktinya Kepada Depi Fitriani Untuk Pengembalian Ya Memang Sudah Dilakukan Pengembalian Dana Sebesar Rp95 Juta Sehingga Sisa Dana Yang Belum Dipalikan Rp137 Juta Rp154 Rp Karena Proses Panjang Dan Komunikasi Juga Tidak Ditanggapi Dari Pihak Yayasan Maka Pada Tanggal 26 Februari 2024 Yayasan Kembali Mengundang Saudari Devi Fitriani Untuk Membahas Pengembalian Masiswa Mau ditampilkan Buktin Jadi Sudah Diundang Karena Tidak Ada Penyelesaian Jelas Dan Tidak Tidak Ada Titik Baik Dari Saudari Devi Fitriani Pada Tanggal 7 Agustus 2024 Saudari Devi Fitriani Telah Dilaporkan Kepiak Kepulian Mohon Dilapirkan Buktinya Jadi Atas Penggelapan Dana Ini Pihak Kekasal Sudah Melaporkan Tentang 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 Setelah Dilaporkan Pemeriksaan Terhadap Saksi Dan Pengumpulan Barang Titi Oleh Pihak Polikian Maka Berdasarkan Surat Beritahuan Tangan Beledian Laporan Kami Terima Diketahui Bahwa Saudari Devi Fitriani Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Polres Pandeglang Mohon Ditunjukkan Diktinya Jadi Tanggal 17 Oktober Diketahui Devi Fitriani Telah Diketahakan Sebagai Tersangka Oleh Polres Pandeglang Atas Penggelapan Dana Sifat Dengan Demikian Kami Tegaskan Bahwa Permasalahan Antara Dino Aktifkan Tiga Sifat Yang Belum Melukasi Pembayaran Dian Pendidikan Dan Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Saudari Devi Fitriani Orang Tua Siswa Dimaksud Merupakan Dua Hal Yang Berlainan Dan Berbeda Yayasan YICH Telah Melakukan Berbagai Upaya Untuk Secara Baik Dan Kekuargaan Namun Saudara Muhammad Dan Saudari Devi Fitriani Tidak Koperatif Dan Tidak Diktikas Baik Untuk Menyelesaikan Pemasalahan Yang Ada Jadi Kalau Berita Yang Berkembang Itu Masalah Keluarga Bukan Ini Masalah Pidana Penggelapan Dana Situa Oleh Saudari Devi Fitriani Tidak Ada Permasalahan Keluarga Dikini Maka Saya Sampaikan Dalam hal Terdapat Pemberitaan Yang Tidak Benar Dan Tidak Tidak Sesuai Dengan Fakta YICA Akan Melakukan Segala Upaya Hukum Yang Ada Termasuk Tidak Sebatas Pada Mengajukan Kumputan Beran Pelaporan Bidana Kami Selaku Pasal Yayasan Islamik Sentry Ransa Mengucapkan Terima kasih Atas Perkenannya Berlangsungnya Respon Banyini Demikian Bu Fitri Kalau Memang Ada Pertanyaan Kami Buka 30 Menit Karena Kita Terbatas Waktu Menjelang Salah Cuman Silahkan Terima kasih Bapak Dudi Murtar Berserka Tim Itu Tadi Rekan-rekan Semuanya Apu Jawab Kami Atas Pemberitaan Bagi Rekan-rekan Wartawan Yang Menanyakan Silahkan Sebutkan Nama Asal Instansinya Nanti Akan Saya Salurkan Yayasa Persekolah Siapa yang Kompeten Menjawab Silahkan Ada 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 Boleh Disebutkan Nama Ada Naksal Istansinya Ibu Sebelum Bertanya pihak kepala sekolah sendiri tidak mau diwawancara tapi sejumlah media tidak mau diwawancara bagaimana cara mengimbangi beritanya? mereka ingin berimbang, berita teman-teman bilang tidak berimbang tapi pas kita ke sini jauh-jauh depan yang kemenes tidak mau diwawancara terima kasih